tes mic, oke halo semua selamat datang di channel holistik di video kali ini saya akan membahas tentang Awebserver ini, yaitu aplikasi yang biasa kita gunakan untuk menjalankan micmon di hp android kenapa saya buat ulang videonya karena satu ada ketika saya buat video ini tidak ada masalah, semuanya berjalan ya kan, si dulu-si dulu nya maksudnya gak ada yang error sama sekali micmon jalan, segala macem, Awebserver jalan tapi, beberapa bulan akhir, setelah hp kalian sudah pada naik ke android 11 android 12, ada masalah yaitu kita gak bisa akses ke micmon nya, micmon nya itu error lah ya, jadi saya pun mengalami hal yang sama, micmon saya juga error nah setelah itu di januari, 3 januari itu, 3 januari kemarin Awebserver ada update ya yang memperbaiki masalah di android android 11 dan android atasnya ya kan jadi, buat kalian yang mengalami masalah Awebserver, silahkan kalian download ulang Awebserver nya dan ikuti panduan ini ya kan oke, setelah ada update ini kemarin ada salah satu dari kalian yang WA kayak gini mas, kok dokumen root nya ini gak bisa dipilih ya kan, padahal di tutorial ada ya kan dokumen root saya gak bisa ditekan mas ya sama, saya juga gak bisa ditekan terus gimana dong cara upload nya cara upload file micmon nya oke, saya akan tunjukkan cara upload nya, yang pertama kalian itu harus download dulu ya download dulu yang namanya micmon micmon ini ya di website laksas19.kitab.io kalian masuk menu micmon disini ya kan kemudian kalian geser ke bawah terus klik download micmon eh, mana ini gak jalan nah, download micmon kemudian kalian geser ke bawah lagi nanti disini ada download micmon disini ya yang kedua jangan yang micmon vetika webserver tapi micmon vetika saja yang ini nah, setelah kalian download kalian harus kembali lagi ke webserver nah, kayak gitu setelah itu, diapain mas? setelah itu ya, kita kita buka ini web content ini klik upload kemudian kalian pilih itu kalian pilih ini micmon vetika master yang kalian download tadi kalian pilih kayak gini kemudian upload complete tekan ok selanjutnya apa? selanjutnya kalian tinggal buka di browser sini kalian ketik eh, mana ya? jangan deh, kayak gitu kayak gini gini aja kalian start dulu waduh, ada iklan ya ini gimana ini? kembali iklan ini oke sudah jalan kalian klik address tadi ya kan klik chrome kalian kemudian kalian pilih ini micmon v3 master nah, kayak gitu kalau sudah kayak gitu kalian akan bisa langsung akses ke micmon dan tidak ada masalah sekarang ya micmon 1, 2, 3, 4 login tuh, bisa sekarang tuh ya sekarang sudah bisa micmonnya dengan update-an terbaru dari web server oke kita coba ganti tema juga bisa ini ganti warna juga bisa dark kita coba ya kita coba tambah routernya kita coba tambah ini namanya om Dracula IP-nya 92168 102 username micmon om Dracula passwordnya mon 123 4 kalau gak salah om Dracula DNS name ini untuk tutorial ngisi ini sudah saya buatkan jadi kalian cek aja video saya yang lain kita coba ping kita coba connect bisa gak ya masuk ya ini apa passwordnya micmon 123 4 oh ini salah ini passwordnya ya gak tau deh pokoknya gitu pokoknya gitu ya jadi ini bisa bisa kita jalankan lagi micmonnya dengan update-an terbaru jadi untuk kalian yang cara uploadnya itu mudah banget kalian harus download dulu untuk file micmonnya kalian harus download dulu jangan yang web server tapi yang micmon biasa ini kemudian kalian buka web servernya ya kan kalian web content ini kalian tinggal upload aja ini tekan upload ya kan nah tekan upload kemudian kalian pilih file zip tadi micmon V3 master zip ini setelah di upload upload complete kalian langsung buka buka itu buka web server ini langsung bisa nanti alamatnya nanti berubah jadi gini ya ini alamatnya ditambahi ini micmon V3 master kan aslinya kayak gini aslinya kan kayak gini ini 8080 kemudian kalian ketik micmon V3 master setelah itu kalian oke nah sudah bisa masuk ini jadi gitu aja caranya oke sampai disini dulu videonya kalau kalian suka video ini klik like kalau gak suka ya dislike saja kita akan bertemu di video-video selanjutnya oke dadah selanjutnya selanjutnya